Terkadang mobil itu seperti minuman ini Sebuah es coklat kalau dibuat mungkin di pinggir jalan, di warung-warung pinggir jalan Akan berbeda harganya dengan es coklat yang dijual di mall atau mungkin di cafe-cafe yang besar Dan itu semua karena pengemasannya atau mungkin disuracikannya sedikit berbeda Tapi mungkin resepnya sama, karena ini sama-sama es coklat Hampir mirip dengan Vios terbaru ini Vios terbaru ini adalah varian E, adalah varian terendah dari Vios Dan menggunakan transmisi VT, menggunakan basis yang sama dengan Yaris dan dijual bahkan lebih mahal Harganya Rp 306 juta untuk varian terendah ini Lalu apa saja yang Anda dapatkan? Untuk Anda penggemar desain muka Toyota Anda tentu akan mudah menerima tampilan mobil ini yang sangat identik dengan Yaris Satu hal yang patut diapresiasi adalah desain bodi bagian belakang yang kini terlihat lebih cantik dari Vios generasi sebelumnya Kami mengerti tidak semua orang suka dengan desain ini dan kembali ke masalah selera Kemudian, perlu diingat karena mobil ini adalah versi terendah dari line-up Vios Anda wajib puas dengan semua lampu yang menggunakan halogen dan dipantulkan melalui reflektor standar Sehingga tidak ada DRL ataupun lampu belakang bergaris modern yang dapat mendongkrak tampilannya di malam hari Betapa menarik saat sebelumnya Toyota membuat Vios punya tampilan yang sedikit berbeda dengan saudaranya yang berbentuk hatchback tersebut Dan untuk generasi terbaru, Yaris dan Vios layaknya sepasang anak kembar Bahkan hingga ke bagian dalamnya Kalau Anda familiar dengan kabin Vios terbaru ini Anda tidak salah karena memang kabin ini menggunakan tata ruang dan desain yang sama dengan Yaris terbaru Hanya saja untuk Vios tipe ACVT atau varian terendah dari Vios ini Menggunakan warna dual tone Di atasnya hitam, kemudian di bawahnya warna krem Termasuk ke bagian jok yang juga menggunakan warna krem dan berbahan fabric Warna krem seperti ini membuat mobil ini tampil lebih eksklusif dan punya kesan lebih mahal Walaupun memang konsekuensinya Anda juga harus siap untuk rajin membersihkan jok Atau mungkin door trim Anda Karena warna seperti ini sangat mudah kotor ketir tangan Anda kotor Apalagi di sebelah sini, di bagian door trim ada tempat untuk meletakkan tangan Anda Yang menggunakan bahan fabric Sehingga kalau saja tangan Anda berkeringat dan mungkin sedikit kotor Anda dari luar Ketika Anda tempelkan di sini Dengan mudah bahan fabric ini akan kotor karena keringat Anda Kemudian karena ini adalah varian terendah Sehingga untuk lingkar kemudi dari Vios ACVT ini benar-benar tidak ada apa-apa Tidak ada switch steering control Kemudian ada tidak ada untuk mengubah model ini atau tombol apapun di sini Benar-benar polos dan menggunakan bahan poliuretan Sehingga bukan kulit Dan sebenarnya saya suka dengan desain atau tata ruang dari kabin Vios ini Hanya saja memang sedikit yang tidak saya sukai adalah soal jahitan artifisial ini Ini memang sudah ada di Yaris terbaru dan ada juga di Vios terbaru ini Dan menjadi ciri khas dari Toyota Moon Tapi jujur saya secara pribadi kurang suka dengan jahitan-jahitan seperti ini Mungkin akan lebih baik kalau polos saja Karena desainnya ini sudah terlihat cukup eksklusif Kemudian untuk membedakan Vios tipe terendah ini dengan varian di atasnya Di sini menggunakan head unit integrated Hanya saja layarnya memang masih monochrome dan tidak ada display apapun Sehingga Anda tidak mendapat informasi apapun dari head unit ini Hanya saja ada tampilan radio Kemudian ada mode AM, FM, CD Dan kalau Anda mencolokkan USB ke handphone Anda Akan langsung ada mode iPod di sini Sehingga Anda bisa memutar lagu dari handphone Anda Kemudian untuk mengatur pengaturannya Semuanya dari sini benar-benar tidak bisa dari setir Sehingga kalau Anda di jalan sedang menerima telpon dari handphone Anda Dan Anda tersambung via Bluetooth Anda ketika mengecilkan suara audio Anda tetap harus dari bagian head unit ini Dan ini sedikit merepotkan karena ketika dipencet ini memang responsnya agak lama Tidak langsung Jadi memang harus agak bersabar Selain itu, bagian AC ini juga tidak menggunakan tampilan digital dan tombol-tombol Menggunakan knop seperti di Yaris yang sebelumnya Ada knop-knopnya Dan tidak dapat memilih suhu dalam bentuk digital Hanya ada pilihan suhu besar atau kecil saja Dan hembusan anginnya hanya ada dua pilihan Ke depan langsung atau ada dua arah ke depan dan ke bawah Perbedaan lainnya ada pada instrument cluster yang tampilain NID-nya ini sangat sederhana Dan bisa dioperasikan lewat tombol memanjang di bagian instrument cluster ini Hanya ada sedikit informasi Hanya ada clipmeter, odometer, kemudian average speed, average consumption BBM Kemudian ada jarak yang tersisa dengan sisa bahan bakar Anda Dan sudah, itu saja tidak ada lagi Benar-benar sederhana Hal baiknya, walaupun ini adalah varian terendah dari Vios Toyota masih membekali mobil ini dengan fitur keselamatan yang lengkap Pertama, ABS EBD, Brake Assist Kemudian ada juga Traction Control dan Vehicle Stability Control Yang ada tombolnya di bagian sini Sehingga untuk keselamatan Anda Anda tidak perlu khawatir dengan Vios terbaru ini Karena sudah cukup lengkap untuk fitur keselamatannya Dan tidak hanya itu Airbagnya juga sudah cukup banyak Ada satu, dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, dan tujuh Jadi, untuk Toyota sekarang lini-nya memang sudah sangat lengkap dengan berbagai fitur keselamatan yang diperlukan untuk sehari-hari Sekarang soal ketraktisannya Vios memang bukan didesain untuk menjadi mobil yang praktis seperti MPV atau SUV Mobil ini adalah sebuah sedan Dan baiknya, di sini masih tersedia dua buah cup holder di bagian tengah Kemudian di sini ada tempat penyimenan terbuka untuk menyelipkan handphone Anda mungkin Ada satu buah gloss box Yang ukurannya sebenarnya cukup besar, tapi ada laci tambahan di sini Sehingga sedikit menginvasi Dan di bagian pintu kanan-kiri ada dua buah cup holder Kemudian di bagian sini ada satu buah slot 12V untuk meletakkan aksesoris untuk menge-charge handphone Anda Dan ada tempat penyimenan tertutup di sini yang ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup dalam Sehingga mungkin ini akan lebih cocok untuk menyimpan dompet-dompet Anda saja Dan karena biasanya mobil ini digunakan oleh kebanyakan kaum muda atau mungkin wanita Sehingga tersedianya vanity mirror di sini menjadi cukup penting Walaupun belum ada lampu yang otomatis menyala ketika Anda membuka valid mirrornya Untuk yang lainnya tidak ada lagi, sekarang kita lihat bagaimana di bagian belakang Untuk di bagian belakang, posisi duduknya sudah cukup ergonomis Tidak terlalu tegak, sudah cukup bersandar Tapi memang agak sedikit kurang bersandar lagi sedikit Tapi untuk paha saya sudah ditopang dengan baik Dan ruang kaki yang diberikan sangat besar Tersisa 12 jari Kemudian ruang kepalanya juga masih tersisa walaupun memang sedikit Tapi sudah sangat cukup Tapi satu hal yang menjadi kritik saya adalah Kenapa konsol tengah ini posisinya terlalu mundur ke belakang? Karena sebagai pengundi saya tidak bisa meletakkan tangan saya dengan baik Di konsol tengah ini jika harus difungsikan sebagai armrest Tapi sayangnya ini terlalu mundur ke belakang dan justru menginvasi ruang kaki untuk penumpang di tengah sini Padahal Vios punya kelebihan karena dia menggunakan penggerak depan Sehingga tidak ada terowongan yang besar di bagian tengah sini Dan memberikan ruang yang baik untuk jika Anda membawa tiga buah penumpang Yang lainnya disini tidak ada apa-apa Hanya ada back pocket dua buah Kemudian ada dua buah cup holder di kanan dan kiri Sayangnya tidak bisa ada armrest yang bisa ditarik untuk Anda duduk dengan nyaman Dan ketika saya coba duduk di tengah Posisi di tengah ini memang lebih tinggi dari di samping kanan dan kiri Sehingga ruang kepala yang tersisa memang sedikit sekali Bahkan saya menempel dengan tinggi banding saya 167 cm Dan jika diposisikan seperti ini memang kurang nyaman Karena ini juga posisinya agak naik ke atas dan kecil sekali Porsinya untuk Anda bisa duduk dengan nyaman Tapi baiknya untuk bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan 3 point shield belt Sehingga Anda akan jauh lebih aman dari sebelumnya Untuk warna kabin ini memang otomatis membuat Vios jadi punya rasa eksklusif Atau mungkin kesan yang lebih mahal Dan hal ini justru saya sukai dengan perpaduan warna seperti ini Walaupun memang cepat kotor seperti itu yang saya bilang Sayangnya untuk kualitasnya memang masih sama seperti Yaris Tidak ada panel-panel soft touch Di bagian depan pun tidak ada Di bagian belakang tidak ada Semua plastik keras Bahkan untuk bagian door trim di bagian belakang ini tidak fabric seperti di depan Sehingga ini plastik keras Dan rasanya akan kurang nyaman ketika Anda harus menutupkan tangan Anda di sini Selain itu tidak ada lagi yang bisa kita bahas Sekarang kita lihat bagaimana akumulasi bagasi dari Vios terbaru ini Karena Vios adalah versi sedan dari Yaris Seharusnya Vios punya kapasitas bagasi yang lebih besar Dan karena ia sebuah sedan Penumpang belakang akan jadi lebih nyaman ketika misalnya Anda harus membawa barang Karena terpisah bagasi dan kabinnya Sekarang kita lihat Dan akhirnya sampai ke hal yang paling membuat saya bingung Karena untuk membuka bagasi ini ternyata Tidak ada tuas sama sekali Benar-benar tidak ada Saya sudah mengecek berkali-kali Tidak ada yang bisa dipencet Dan untuk membuka bagasi ini Ternyata Anda harus membukanya dari remote kunci Anda Atau membuka lewat tuas di samping pintu Sangat tidak praktis untuk mobil dengan harga 300 juta rupiah Lalu kapasitas bagasinya Kalau Anda lihat di sini memang lebih besar dari Yaris Sehingga mobil ini punya kepartisan yang lebih baik dari Yaris Dan di bagian bawahnya Ada tempat untuk menyimpan ban cadangan Yang sama ukurannya sama persis Dengan ban yang dipakai secara standar Untuk yang lainnya tidak ada lagi Karena memang tidak ada fasilitas yang bisa Anda temukan lagi di sini Jadi itu saja Sekarang kita coba bagaimana rasanya Apakah berbeda dengan Yaris Mobil ini menarik Menarik untuk Anda yang familiar dengan Yaris Kalau Anda sebelumnya pernah mencoba Atau pernah mengemudikan sebuah Yaris Atau bahkan punya Yaris Kalau Anda berniat membeli Vios Mobil ini benar-benar mirip rasanya Benar-benar sama Mulai dari bantingan suspensi Kemudian efisiensi bahan bakarnya Kemudian dari respons mesinnya Ini benar-benar mirip sekali Karena memang mesinnya sama Transmisinya juga sama Bahkan posisi mengemudinya juga sama Bahkan masih ada problem Yaris Posisi mengemudinya yang Kalau Anda berusaha memposisikan tangan Anda Agar pas posisinya dengan posisi mengemudi Anda Posisi kaki akan terlalu dekat Dan kalau posisi kaki Anda sudah sesuai Posisi tangan Anda akan terlalu jauh dengan setir Dan ini menjadi problem karena Setir ini belum disediakan Penyetelan telescopic steering Jadi masih tilt steering saja Kemudian yang kedua Mobil ini menarik karena Dijual dengan harga 306 juta rupiah Yaris untuk versi tertinggi Atau TRD Sportivo Itu seingat saya dijual dengan harga 290-an juta rupiah Yang artinya beda cukup banyak Hampir 10 juta rupiah Dengan versi terendah dari Vios e-CVT ini Dan ini menjadi konsekuensi Karena mobil ini adalah sebuah sedan Dan pajak mobil sedan di Indonesia itu Memang lebih mahal daripada hatchback Mobil ini menarik Iya menarik karena Satu hal yang harus diapresiasi adalah Vios ini sekarang punya Peredaman kabin yang sangat baik Sehingga suara dari luar Sangat sedikit sekali yang masuk Bahkan road noise-nya juga tergolong sedikit sekali Apalagi kalau harus dibandingkan dengan Satu-satunya rival dari Toyota Vios Yaitu Honda City Yang road noise-nya itu bisa menyusup banyak sekali Dalam kabin Berbeda dengan Vios ini Sekarang jadi lebih nyaman Dengan pantingan suspensi yang empuk Kemudian juga Peredaman kabin baik Dan tentunya Dengan transmisi CVT yang sangat halus Dan transmisi CVT ini juga bisa memberikan Efisiensi bahan bakar Sama seperti Yaris Dalam pengujian kami Di rute dalam kota Mobil ini bisa berjalan sejauh 15 km per liter Dan untuk rute luar kota Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam Mobil ini bisa menempuh sejauh 20,8 km per liter Yang artinya Ini sangat irit untuk sebuah sedan Atau small sedan seperti ini Kalau Anda sedang dalam perjalanan jauh Dengan mobil ini Salah satu kendalanya ketika perjalanan jauh adalah Anda tidak memiliki tempat Untuk meletakkan tangan sebelah kiri Anda Di bagian sini Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya Armrest ini posisinya sangat ke belakang Bukan ke depan untuk posisi yang tepat Agar bisa menyandarkan Jadi kalau Anda perjalanan jauh Yang bisa Anda sandarkan Hanya tangan sebelah kanan Di bagian door trim Begitu miripnya performa Mobil ini dengan Yaris Bahkan untuk angka akselerasinya Juga hanya berbeda sedikit kali Kalau Yaris Di angka 11,5 detik Sedangkan untuk Vios ini Di angka 11,7 detik Hanya beda 0,2 detik Dan ini menjadi kompensasi Dari bobot yang bertambah Karena ada buntut di bagian belakang Dari Vios Dan membuat mobil ini menarik lagi Karena Vios ini bentuknya sebuah sedan Sehingga Vios ini terasa lebih stabil Justru saat menikung Dan kecepatan tinggi Jika dibandingkan dengan Yaris Hanya saja Kalau untuk Anda yang ingin Mobil yang lebih lincah di dalam kota Anda harus mengakui Kalau Yaris dalam versi hatchback Lebih lincah daripada Vios ini Jadi kalau Anda ingin membeli mobil Pastikan Anda membeli sesuai kebutuhan Apakah Anda lebih sering di dalam kota Atau mungkin Anda mungkin Butuh pengendalian yang lebih stabil Atau mungkin sering kecepatan tinggi Di dalam perkotaan Untuk menarik yang kesekian ini Toyota sekarang memberikan Semua mobilnya dengan Fitur keselamatan lengkap Dan walaupun ini Vios versi terendah Mobil ini sudah dilengkapi Dengan vehicle stability control Dan membuat mobil ini Jadi rasanya lebih aman Ketika Anda mengembudikan Di kecepatan tinggi Apalagi ketika saya saat mencoba Menghadapi jalanan yang Banyak menghadapi aqua planning Karena adanya hujan deras Dan banyak gendangan air di jalan Mobil ini terasa lebih aman Benar-benar aman Karena ketika Anda menginjak Gendangan air Mobil ini otomatis Akan mengurangi tenaga Keluaran tenaga dari mesin Ketika walaupun Anda menginjak Pedal gas full Dan mobil melambat Karena komputer Mengkat power Yang dikeluarkan oleh mesin Sehingga Mobil tidak Akan kehilangan kendali Ketika Anda melewati Gendangan air dalam kecepatan tinggi Jadi kalau Anda pun Melewati jalan-jalan yang licin Anda akan merasa Lebih aman lagi Dengan mobil ini Toyota Vios juga dilengkapi Dengan transmisi CVT Yang punya simulasi 7 percepatan Tapi sayangnya Karena mobil ini Tidak dilengkapi Dengan pedal shift Jadi Anda tidak bisa menikmati Kesenangan mengemudi Dari simulasi 7 percepatan Kalau Anda ingin menggunakan Mode manual dari mobil ini Anda harus Memindahkan transisi Ke mode manual Dan memindahnya Dari Tuas transmisi ini Cukup menyenangkan Tapi rasanya masih kurang Untuk sebuah Sedan Ada satu lagi keluhan Yang sudah kami temukan Di Yaris Dan kembali kami Rasakan di Tios terbaru ini Yaitu tidak adanya Footrest untuk kaki Sebelah kiri Untuk mobil yang Bertransisi otomatis CVT Dan ini menjadi salah satu Kekurangan yang Walaupun tidak terlihat Tapi menjadi penting Karena ketika Anda Perjalanan jauh Anda butuh tempat Untuk meletakkan kaki kiri Anda Dengan nyaman Agar posisi duduk Anda Jadi lebih nyaman juga Tapi ini tidak ada Sehingga akan membuat Kaki kiri Anda Lebih cepat pegal Dan otomatis Membuat Anda Menjadi jauh Tidak lebih nyaman Ketika Perjalanan jauh Sekarang mobil ini Jadi lebih menentrik lagi Karena Toyota Vios sekarang Tidak lagi menjadi Mobil armada taksi Dan lebih banyak MPV atau Toyota Avanza Mungkin justru Yang menjadi Armada di berbagai Penyedia taksi Hal ini membuat Toyota Vios terbaru ini Sekarang Jadi punya kebanggaan Tersendiri untuk Pemiliknya Dulu Vios mungkin Dikatakan sebagai Mobil taksi Atau mungkin Mobilnya kok mirip Mobil taksi Atau mobilnya mirip Mobil taksi Ya seperti itu Sekarang Tidak lagi Vios kali ini Juga menggunakan Setup kaki-kaki Suspensi yang sama Dengan Yaris Itu kenapa Bantingan suspensinya Masih mirip Sama-sama empuk Nyaman Tapi Problemnya pun Masih juga sama Yaitu Radius putar yang Tergolong besar Untuk mobil Dengan ukuran yang Tidak besar ini Dan hal ini Kadang merepotkan kami Ketika kami harus Berputar arah Di jalanan yang sempit Padahal Harusnya mobil ini Lebih praktis Untuk digunakan Di dalam perkotaan Dan hal itu membuat Kepartisannya sedikit berkurang Apalagi bagi Anda Yang sering Atau mungkin Daerah rumah Anda Harus Melewati putaran balik Yang sempit Dengan harga 306 juta rupiah Untuk versi terendah Dari Vios ini Apakah mobil ini Layak untuk dibeli Jawabannya Semua tergantung Kebutuhan Anda Kalau Anda memang Ingin sebuah Small sedan Anda butuh Akomodasi yang lebih besar Dari sebuah hatchback Lebih besar dari Yaris Mungkin mobil ini Cocok untuk Anda pilih Karena Jika Anda memang Mementingkan kenyamanan Mobil ini Lebih nyaman dari Rifalnya Yaitu Honda City Dan kalau Anda memang Lebih senang pengendalian Yang lebih tajam Mungkin justru Honda City Lebih cocok untuk Anda Ketimbang mobil ini Atau mungkin Anda Butuh Mobil yang lebih Mincah dalam kota Lebih mudah untuk Diparkirkan Lebih mudah untuk Slap-slip Di kemacetan Jaris mungkin Bahkan lebih cocok Untuk Anda Atau mungkin Honda Jazz Jadi begitulah Hasil test drive kami Terhadap Vios ACVT terbaru ini Jadi bagaimana Menurut Anda Kalau Anda punya budget 300 juta Anda akan pilih Yaris Atau mungkin Vios ini Silahkan Sampaikan pendapat Anda Di kolom komentar Dan jangan lupa Klik like Jika Anda suka dengan video ini Pastikan Anda subscribe Ke channel youtube Cintamobil TV Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video kami berikutnya Jangan lupa Kunjungi website kami Di www.cintamobil.com Yang bisa Anda lihat Dan klik lewat pop up button Di tekanan atas Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton